Hai assalamualaikum terima kembali ke channel di video kali ini aku mau bikin video one billion makeup tutorial dari produk lokal pastinya dan harganya itu murah banget guys cuma 20ribuan aja ini super murah dan kalian bakalan mendapatkan hasil yang kayak gini so ya buat kalian yang penasaran apa aja produknya dan produk apa saya terus di video aku and let's get started Oke guys jadi ini dia mukaku sebelum pakai makeup dan aku sebenarnya udah pakai udah bersihin muka pakai setafil gitu dan produk yang aku pakai kali ini itu ada gila udah aku bungkus di box shopee gitu ini dia produknya guys dan aku udah satu di sini sekarang kita mulai aja oke kita mulai dari BB BB foundation liquid ini tuh packagingnya kayak gini guys warna silver gitu nah di bagian depannya ada bacaan sip cover makeup base cover all waterproof light dan ini aku ngambil setnya yang light dan aku nggak tahu ini cocok batang cocok atau enggak di mukaku terus aku buka aja dulu dan di bagian dalamnya tuh kayak gini packagingnya ini tuh dari bukan dari plastik yang seperti apa packaging BB cream lainnya ini tuh kayak dari besi gitu tapi glitter shimmer gitu guys jadi mode penyok-penyok kayak gini tuh jadi beneran tuh tetep aja penyok-penyok nah kayak gini tuh produknya ya lumayan masuklah ke warna kulit aku lihat tuh ringan banget ya di tangan terus aku mau coba dulu di muka aku aku tetep tol-totolin aja dulu guys sekarang aku pakai spons atau beauty blender ini udah beauty blendernya udah dibasahin ini mudah di blend guys jadi kalian nggak perlu khawatir dan ini menurut aku ya covernya lumayan banget sih dengan harga yang begitu mora kalau kalian pengen tahu berapa harga-harga ee BB cream yang aku beli di BB foundation maksudnya di Madam G kalian harus tonton video aku yang unboxing jadi guys aku kayaknya nggak cocok sama set yang ini karena terlalu abu-abu ya di muka aku tapi nanti aku bakalan akalin nah sekarang aku mau pakai pakai powdernya luce powdernya ini dia aku beli yang nomor tiga Ivory kalau nggak salah ya sekarang aku buka dulu dan semua semua perdaginya itu dikasih segel kayak gini guys ada plastiknya gitu nah disini ada puffnya ini kecil kayak gini aku pakai dulu di bawah mata kayak gini kayaknya harus di seluruh muka ya karena muka aku berminyak jadi harus aku saya pakai beda taburnya di seluruh muka aku dan beda taburnya ya lumayan lah ya harganya juga ya Rp20.000-an di backing dulu semuanya guys Iya nanti habis nah sambil lalu aku mau pakai alis dulu guys dan ini dia eyebrow pencilnya tuh dan di seger juga ini silhut bandit bowen brow maksudnya ya aku buka dulu dan semua produk seperti biasa di segera dan kayak gini guys warnanya tuh aku kasih tau kalian warnanya tuh aku nggak keluar guys nah kayak gini hitam tapi nggak yang hitam banget dan nggak yang ngabu banget jadi menurut aku ini bakal cocok warnanya di alis aku cuma ya susahnya ini sulit keluar ya terus lanjut aja aku pakai pencelsnya pencelsnya terus aku mau conceal dulu guys nah aku conceal pakai foundation tadi oke oke lanjut aja aku sekarang mau hapus powdernya ini yang tadi udah nah kayak gini udah selesai guys sekarang kita beralih ke eyeshadow jadi aslinya kayak gini guys tuh aslinya kayak gini dan ini tuh harganya super murah banget ya seperti yang aku katakan ini harganya ada sekitar Rp20 ribuan ke atas dan aku pilih yang shade nomor dua mondes temptation gitu dan ya produknya ini dia kayak gini so cute banget aku suka packagingnya karena lucu-lucu banget ya terus dalamnya kayak gini warnanya tuh bagus banget guys tuh dan disini ada cerminnya cerminnya kita buka aja karena disini ada plastiknya gitu tuh kayak gini nah kayak gini oke sekarang aku bikin yang natural aja ya aku mau pakai biasanya dulu aku mau pakai yang gini warnanya yang kayak gini krim gitu cuma dia matte dan rata-rata ini semua itu shimmer guys jadi aku pakai ini dulu sebagai base nah udah kayak gini sekarang aku mau pakai warna yang coklat ini yang brown ini nih padahal ini warnanya coklat gitu yang ini aku pakai yang ini aku pakai aja di seluruh kelopak aku kelopak mataku oh my god ini super duper pigmented banget guys cuma nggak tahu ya kalau pakai oh iya guys aku lupa banget karena aku nggak pakai lip tinnya soalnya aku nggak punya yang namanya blush on jadi aku rencana pakai lip tin dari madat gini ini dia lip tinnya guys tuh nah sebenarnya ini diaplikasikan setelah menggunakan foundation tadi tapi aku lupa nah ini dia ini setnya yang nomor tiga aku aku coba aja pakai di pipi aku semoga aja nggak merusak ya Nah udah kayak gini guys sekarang aku mau pakai aduh susah banget ternyata aku mau pakai warna yang coklat tadi aku pakai di bawah mata tapi aku juga mau tipe lagi yang warna hitam sekarang aku mau pakai yang namanya gini dia ini tuh ini tuh kayak eyeliner shimmer gitu dan aku pilih yang warna silver aku mau pakai di bagian dalam mata atau bagian inner corner gitu nah kayak gini guys tuh itu kayak gini Oh seperti ini tuh silver kayak gini Nah aku mau coba sekarang di bagian bawah mataku aku tak itu warnanya susah banget keluar tapi nggak apa-apa deh nah hasilnya bakalan seperti ini guys tuh nah itu sekarang aku mau set dulu pakai beda lagi karena tadi udah pakai apa yang namanya udah pakai lip tin buat sebagai brush sebagai blush on gitu udah udah selesai sekarang aku mau coba ini yang namanya highlighter karena aku penasaran banget sama highlighternya baganan seperti apa ya gitu dan ini dia highlighter karena ini adalah highlighter pertama yang aku punya ini dari madame ki blender by drama gitu nah kalau kalian tahu ini harganya juga murah banget 20 ribuan seperti aku bilang tadi nih ini aku pilih shade yang nomor satu aku tuh tuh aku cobain dulu aku swatch dulu wuuu super duper pigmented banget tapi aku gak tahu ini bakalan bagus apa enggak di muka aku karena ya muka aku yang jelek-jelek kayak gini guys soalnya aku gak punya brushnya oh my god super guys kalian harus coba oh my god 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 sentuhan terakhir aku punya yang namanya lip cream Nah aku lip creamnya punya 2 karena aku... emang berniat untuk bikin ombre lips dan ini dia lip creamnya guys tuh aku belinya yang nomor 406 sama 414 tuh 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 ndak tau ah aku gak fokus sekarang aku mau cobain dulu aku pakai yang warnanya yang lebih nyet gitu dulu guys kalau kalian tahu ini tuh ringan banget ya ini kan matte tapi disini masih glossy gitu dan beberapa saat kemudian ini memang hasilnya matte tapi agak lengket gitu guys apa nunggu dia kering dulu ya nah lanjut sekarang aku mau ombre dulu pakai yang warna merah dia tuh tekstur awalnya itu kayak lifting gitu cuma nanti lama-kelamaan oh my god lama-kelamaan dia tuh kayak kering sekarang aku mau share dulu oh my god aku pasti lagi amnesia atau gimana aku lupa sesuatu guys jadi aku belum mengaplikasikan yang namanya eyeliner sama mascara jadi ini tuh ada dua jadi dua gitu ini eyeliner dan ini mascara aku lupa sekarang aku mau coba ini yang namanya eyelinernya ini tuh eyelinernya kayak gini aplikatornya tuh kayak gini kayak speed on cuma di bagian ujungnya itu kayak lembut banget brush gitu sekarang aku mau coba sekarang aku menjepit dulu dulu mata aku nanti aku bakalan pakai mascaranya yaudah sekarang aku mau pakai mascaranya dulu guys dan kalau kalian tahu apa perkatornya kayak gini tuh gimana ya kayak gini jadi ini tuh nanti hasilnya bikin tebal dan banyak gitu aku mau coba dulu oke guys sekarang aku mau kasih tahu kalian produk yang paling aku suka dan yang kurang aku suka nah pertama yang pertama yang aku suka adalah si eyeshadow ini karena ini super nyantin banget dan mudah di blend gitu terus yang kedua aku suka yang namanya highlighter ini karena ini murah banget dan super keluar juga lighternya nih ini aku rekomendasikan banget sama kalian karena aku suka itu yang paling aku suka lagi adalah si powdernya ini karena ya ini tuh lembut banget dan ya cocok banget lah sama warna kulit aku terus bagian yang biasa aja yang aku ya biasa aja lah gak gak yang gak suka gak yang suka tapi biasa aja itu aku suka yang ini karena ini tuh warnanya bagus banget cuma ini tuh butuh waktu yang lumayan lama ya dari lip cream lainnya untuk biar lip creamnya itu stay di bibir gitu terus dia tuh agak lengket ya kalau misalkan gak kering gitu terus untuk yang ini tuh aku sebenarnya gak coba di bibir cuma cobanya di blush jadikan blush on gitu ini tuh susah banget di aplikasikan atau di blend gitu pakai tangan cuma ya mungkin itu kesalahan aku karena seharusnya itu pakai setelah baby cream atau oke guys mungkin itu dia video aku kali ini semoga kalian suka dan semoga kalian suka video tutorial make up one by make up tutorial dan aku merekomendasikan sama kalian buat kalian yang pelajar SMA SMP untuk beli Madam G ini karena memang murah banget dan gak menguras kantong 20 ribuan guys udah dapat make up hasil look yang kayak gini ini tuh udah cakep banget ya menurut aku dan ini bisa dipakai buat acara resmi ataupun mau meeting gitu atau rapat atau mau ke kondangan gitu ini cocok banget dan ya bisa kalian wanti-wanti gitu lah oke guys mungkin itu aja video kali ini semoga kalian suka and see you in my next video bye bye